Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Enam. Pemirsa pendirian Kampung Tangguh Semeru di Kabupaten Kediri terus digalakan oleh kepolisian bersama masyarakat desa. Hal ini dilakukan karena Kampung Tangguh tidak hanya berdampak positif menekan penyebaran COVID-19, namun juga aspek lainnya seperti terciptanya situasi kaptip mas yang aman dan kondusif. Sehingga diharapkan dengan diresmikannya 12 Kampung Tangguh di wilayah kecamatan Pagu ini juga dapat meningkatkan kondisivitas Kampung Tangguh Semeru hingga menjelang pilkada Desember nanti. Polres Kediri bersama Forkopim Campagu meresmikan 12 Kampung Tangguh Semeru. Keberadaannya di sejumlah desa di Kampung Tangguh Semeru ini dinilai efektif untuk mencegah serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kapolres Kediri AKBP Lukman Cahyono dalam peresmian tersebut mengungkapkan pentingnya Kampung Tangguh Semeru yang terus mereka galakan di seluruh wilayah Kabupaten Kediri. Karena adanya Kampung Tangguh Semeru ini juga dapat melatih masyarakat untuk hidup gotong royong dan saling peduli. Jika konsep seperti ini dijalankan terus, maka situasi kaptip mas di Kabupaten Kediri akan terus terjaga. Terlebih saat ini Kabupaten Kediri akan menggelar pemilihan Bupati pada bulan Desember nanti. Diharapkan dengan terbentuknya Kampung Tangguh di desa-desa ini, desa-desa memiliki kemandirian dalam bidang sumber daya manusia, sarana-perasarana, sehingga ketika situasi terburuk itu datang, desa-desa ini sudah siap. Desa-desa ini tidak perlu mengharapkan bantuan lagi dari desa tetangga sehingga bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Ini manfaat dari adanya Kampung Tangguh. Dan Kampung Tangguh ini tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan terkait COVID-19, namun ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan di bidang keamanan, terutama menjelang pelaksanaan pilkada. Sehingga Kampung Tangguh ini sangat bermanfaat untuk masyarakat setempat, dan masyarakat Alhamdulillah selama ini sangat berperan aktif. Untuk diketahui, Kampung Tangguh Semeru di desa Bendok, Kecamatan Pagu ini memiliki fasilitas lengkap seperti posko sebagai pusat informasi, ruang isolasi, dapur umum, dan tempat pemulasaraan jenazah berstandar kesehatan. Sementara itu 11 desa lain yang turut diresmikan yaitu Desa Wonosari, Desa Bulupasar, Desa Siti Merto, Desa Pagu, Desa Semanding, Desa Jagung, Desa Semen, Desa Wates, dan Desa Mana. Dari Kediri, Yanwar Deddy, KSTV